nih mas halo halo akhirnya kita ketemu juga nih mas gimana kabar mas gimana kabar mas baik baik saya kabar baik mas gimana kabar kita ketemu nya di live aja lagi di rumah atau lagi di kantor mas lagi di rumah mas lagi WFA dulu oh iya iya tapi sehat 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 mas Noah gimana di WFA atau WFO oh kita ini lagi WFH karena mau di live ini kita saya WFH dulu biar fokus ngasih edukasinya ya lagi musim WFH lagi di belakangan ini mudah-mudahan kita semua sehat sehat ya amin 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 semoga semua followers dari fantastic dan insight sehat sehat semua ya oke saya mau ingetin lagi jangan lupa buat 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 daftar di apa di google form yang ada di postingan tentang fan talk show ini nanti disitu akan ada promo buka-buka juga aplikasi fantastik akan ada promo sudah 25 ribu untuk teman-teman yang belum pernah melakukan transaksi di fantastik oke mas Riva nah kita mulai aja nih kali ini kita mau bahas tentang temanya itu kan faktanya indeks naik 2000% tapi 80% trader atau investor itu mengalami kerugian kenapa bisa seperti itu nah jadi kalau misalkan ini pas kemarin saya apa saya cari-cari data dari selama 2 dekade terakhir atau 20 tahun terakhir good fun people juga kalau mau tahu 20 tahun terakhir ini IHSG udah naik 2000% tepatnya itu dari 3700an di tahun 2002 hingga sekarang di tahun 2022 ini dari 7000an kalau kita lihat kan 7000an kitaran 7000-7100 lah berarti kan udah ada kenaikan kenaikan 2000% ya nah tapi kalau kita lihat kita baca-baca lagi Pak Lokeng Hong dulu salah satu investor yang lumayan terkenal suhu investasi katanya ya suhu investasi di Indonesia itu bilang 80% sampai 90% investor atau trader itu mengalami kerugian nah kalau menurut saya apa yang dibilang oleh Pak Lokeng Hong itu benar kenapa? karena dalam dunia investasi ini ada mindset bahwa kalau kita untung semua orang harus tahu tapi kalau kita rugi hanya kita dan Tuhan aja yang tahu ya jadi baik yang di-share-share itu porto-portonya untung doang ruginya gak di-share nah kalau misalkan kita lihat nih Mas Riva balik lagi indeks kita ini udah diangka 7000an nah kalau menurut Riva ini kondisinya seperti apa nih ekonomi kalau mulai dari kondisi ekonomi ya itu bagus intronya ya kenapa indeks kita naik terus ya itu indikator bagus ya karena pertama secara makro kita terus berkembang ya karena saat ini ya khususnya belakangan ini kita kondisi ekonomi sekarang seperti apa ya sekarang kalau kita bisa lihat ini sekarang lagi fase pemulihan ya karena dilihat dari realisasi kalau kita pahami di sisi ekonomi kan GDP atau cross-glo-mextric produk kita di kuartal kedua 2022 ini 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 serai data BPS yang dirilis terakhir itu naik di 5,44% year on year ini dibandingkan kuartal sebelumnya itu di 5,01 jadi udah tumbuh ini dan ini udah melebihi dari ekspektasi atau konsensus dari ekonomi-ekonomi ya dan penyebabnya kenapa gitu kalau bisa kita sekarang bisa bilang ini pemulihan ya pertama sebenarnya dari sejak pandemi saat ini kalau dari sisi konsumsi domestik konsumsi rumah tanggal kita tuh alhamdulillah sekarang lagi saatnya masanya kita tumbuh signifikan ya dibandingkan masa-masa pandemi jadi pertumbuhannya sangat baik ya pertumbuhannya sampai 5,5% datanya secara year on year dan dibandingkan di kuartal sebelumnya hanya 4,2 gitu dan di satu sisi lagi kita mengalami pemulihan itu berkat dari kenaikan harga komoditas global ya khususnya itu dari Batubara dan BIPO dan Lapa Sawit jadi itu berkat kenaikan harga Batubara itu dari apa namanya keraca perdagangan kita tuh surplus terus ya net export kita tuh tumbuh cukup banyak ya belakangan ini ya ini balik lagi kok di sisi indeks kita dari sempat dari 3.350 sekarang udah jadi 7.000 ya ini baik ya karena udah cukup apa namanya secara kalau di pasar modal dan di ekonomi kan pasar modal kita juga mencerminkan pertumbuhan ekonomi ya jadi ya mudah-mudahan memang udah cerminannya cukup akurat ya namun ya memang di sisi lain kalau bicara soal pertumbuhan bagus apakah investor-investor di pasar modal itu juga kecipratannya ya itu itu hal yang berbeda sih sayangnya kalau bicara hal itu banyak sekali emang di dalam pasar modal sendiri banyak investor ya banyak faktor lah apakah karena dia perencanaannya kurang baik dia secara psikologis terkena FOMO ya itu banyak cerita lah itu sekarang banyak yang jadinya ya sayangnya dari investasi mereka di pasar modal ya kurang kurang sukses lah bisa dibilang begitu ya ya itu akarnya kenapa ya banyak yang memang kalau yang namanya di pasar apa dimanapun lah di di kehidupan kan semua itu ada proses dan pembelajaran ya ya sayangnya mungkin itu belum matang dan kurang dalam aja sih mas itu keskip ya kalau sebenarnya harusnya belajar harusnya belajar gara-gara ngeliat story-story dari temen-temennya jadi saya juga memang secara secara apa secara psikolog ya kalau misalkan kayak ngeliat story temen tuh nge-upload apa nge-upload dia cuan berapa itu tuh kayak pengen ikut-ikutan tapi kan balik lagi ya yang di-upload yang di-upload itu kan yang untungnya doang yang merahnya di-upload jadi sebenarnya jadi sebenarnya kita nggak tahu dia untung atau rugi jadi yang di-upload kita cuma untungnya doang ruginya nggak ya ya kan buat buat namanya biar dia happy lah ya tapi kan kita nggak ngerti dia udah megang itu berapa lama nyangkutnya gitu nah kalau dari mas mahasudin gimana tuh dari sisi perencanaan keuangan tuh kira-kira apa nih yang bikin investor rugi ada-ada punya insight sendiri kalau dari segi perencanaan keuangan ya kenapa kenapa investor-investor itu mengalami kerugian jadi kalau saya sendiri saya lihat dari user-user fantastik yang memang mereka tuh banyak yang udah invest dulu terus konsultasi sama saya saya tanya yang pertama itu adalah punya tujuan atau nggak yang pertama adalah punya tujuan atau nggak rata-rata kebanyakan nggak punya tujuan karena keikutan dari story karena dia ikut-ikutan itu cuma buat komo doang jadi misalkan kayak dia ngeliat jadi bahkan kadang misalkan kayak dia ngeliat aset A nih contohnya misalkan kayak sahab A lebih naik tuh temennya ngeshare di story dia beli eh taunya pas dia beli turun turun bukannya katos atau apa ditahan terus makin lama turunnya makin lama turunnya itu yang sering terjadi nggak punya tujuan padahal kalau secara perencanaan keuangan investasi itu hanyalah alat ini saya coba apa remind lagi buat fund people sama apa ulur insight jadi investasi itu hanyalah alat kita perlu punya tujuan jadi misalkan kayak misalkan kayak kita pengen pergi ke warung kita kan nggak mungkin ke warung yang 400 meter jaraknya naik mobil ya kan sobong banget nah sama lah kayak gitu tujuan jangka pendek misalkan ada orang dia pengen menikah satu tahun lagi terus dia beli asetnya saham eh ternyata dia nggak punya kemampuan buat menganalisa eh sahamnya jatuh nggak jadi nikah nah pertama itu adalah harus punya tujuan nah jadi kebanyakan investor itu karena nggak punya tujuan nah terus yang yang kedua adalah nggak memiliki pengetahuan nah banyak yang menggampangkan nih mas jadi menggampangkan trading kalau misalkan atau investasi jadi kalau misalkan kayak kita lihat iklan-iklan kan banyak yang bilang gampang 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 ya saya sih secara logika ya saya coba ajak fun people mikir secara logika kalau misalkan nyari duit itu gampang harusnya orang kaya di Indonesia udah banyak banget dong ya kan setuju kalau misalkan trading itu gampang ya untung ratusan juta itu gampang harusnya orang kaya di Indonesia udah banyak banget dong ya nggak harusnya harusnya sekarang perusahaan yang kebingungan harusnya sekarang perusahaan yang kebingungan nyari pekerja ya kan gimana orang di rumah aja cuma ngotak-ngotak laptop bisa dapat untung ratusan juta jadi nggak memiliki penata huah jadi sebenarnya kalau kita mau jujur sebenarnya yang namanya trading itu nggak gampang atau investasi itu nggak gampang jadi jangan menggampangkan nggak punya pengetahuan terus yang ketiga pengen cepat kaya ya kalau menurutku ini mah jujur ya mas ya yang namanya orang itu pasti pengen cepat kaya lah ya kan saya juga pengen lah cepat kaya ya maksudnya kalau bisa tidur-tiduran cuma di depan laptop kaya kenapa harus pergi kerja ke Jakarta ya kan benar benar pergi kerja kemarin buat kaya ya kan pengen cepat kaya sebenarnya untuk kita meraih kekayaan itu ada sebuah proses yang harus kita lalui orang yang cepat kaya itu biasanya cepat juga hilang kekayaannya terus yang keempat adalah nggak punya waktu kalau ini pengalaman saya secara secara sendiri nih pengalaman saya sendiri jadi dulu saya pernah Mas Riva ikut-ikut trading nyoba-nyoba trading ya tiba-tiba tiba-tiba saya dipanggil sama CEO kita Pak Hari buat meeting itu saya lagi trading salam gorengan itu udah deket-deket jam tutup pasar tiba-tiba dipanggil meeting ya saya udah udah mantengin dari dari apa dari jam dari jam 12 udah saya pantengin sampai udah mau tutup pasar tiba-tiba pas saya dipanggil langsung ARB jadi memang harus punya waktu kalau misalkan kayak kita kayak apalagi kalau misalkan kayak fun people millennials pekerja jadi kalau misalkan pengen trading atau apa menurut saya nggak tempat karena nggak punya waktu takut tiba-tiba nanti dipanggil ketemu klien atau apa apalagi faktanya mayoritas nih Mas Riva saya kemarin ngeliat mayoritas investor di Indonesia itu adalah pekerja pekerja yang otomatis yang nggak punya waktu lah buat manteng-mantengin manteng-mantengin monitor hanya market ya nah buat Mas Riva sendiri nih Mas Riva kan udah 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 lumayan lama lah ya di pasar modal ya kalau suhu investment spesialis nah Mas Riva mungkin boleh jelasin ke fun people untuk bisa sukses di pasar modal itu kalau tadi kan saya saya udah bilang nggak gampang ya mungkin ya Mas Riva sendiri bisa jelasin nggak kalau sebenarnya buat sukses di pasar modal atau kayak yang digembar-gemborkan itu gampang itu sebenarnya gampang atau nggak sih sebenarnya oke mungkin buat sedikit klarifikasi saya kalau udah duduk lama disini dan udah sukses mungkin saya nggak ikut IG Live sih Mas saya udah liburan kalau dibilang saya cukup beruntung masih bertahan aja karena itu banyak banget itu bagus banget tadi penjelasan lu yang 4 poin tadi dari sisi penjelasan keuangan itu kita juga nggak mati hal yang apa gue pun juga pernah mengalami ya jatuh bangunnya dan belajar dari setiap poin-poin yang pernah alami cuma yang yang gue selalu disiplinkan itu ya syukur ya nggak pernah sampai nyangkut terus hilang banyak sih duitnya emang kalau udah nyangkut sabar aja ya sampai kapan nanti juga akan keluar lagi sih Mas gitu apalagi kayak gorengan gitu itu emang emang cukup apa ya cukup bikin sabar lah itu kuncinya kalau mau satu mau dipasang modal cukup lama bertahan ya mau modal kecil modal duit banyak itu tetap kalah sih emang orang yang lebih sabar sih cuman kalau mau berhasil iya kalau mau sampai punya menghasilkan dapet cuan ya kayak dari trading ya memang itu semua butuh proses dibalik lagi ya dan kuncinya itu perencanaan tapi ya sebenarnya dari semua proses dan perencanaan kalau dibilang susah memang semua untuk belajar itu ini bukan hal yang sesederhana ngitung 1, 2, 3, 4, 5 itu udah langsung ketemu solusinya itu semua itu emang harus ada planning ada belajarnya sama ya kita tau juga sih batas-batasan kemampuan kita saya sendiri pun juga kadang pernah lagi lagi sibuk juga ya lagi gak bisa megang itu ya kadang-kadang yang namanya dipasang modal di saham saya gak nyatin di market udah biarin aja saya fokus dengan pekerjaan utama karena kan emang itu yang paling penting ya kita sekarang investasi yang paling berharga sekarang kan ya lagi masa market lagi banyak volatilitas bener sekarang kan lebih ke leher atas dulu ya skill kita letak kita karir kita itu kita fokusin dan mudah-mudahnya kayak kalau mau bisa sepanjang waktu berjalan bener ya emang demografi lagi banyakkan orang yang kelas pekerja ya mudah-mudahan kita nanti pensiun itu udah modal ya itu banyak tuh waktunya tuh buat trading tuh seharian yang